Sakan Stafku Suara ini penuh dengan arogansi dan memiliki aura yang gigih. Jingubang yang mempesona menghantam dan membangkitkan energi spiritual langit dan bumi. Monster ekstrateritorial, Lin Ki, memiliki senyum mengejek di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya yang bersisik dan meraih Jingubang. Dong! Kekuatan yang sangat besar menyebabkan tubuh Lin Ki jatuh beberapa ratus meter. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gada emas benar-benar mengandung kekuatan yang begitu kuat. Hasilnya, ekspresinya sedikit berubah. Lin Ki memandang Sun Wukong, yang sedang memegang Jingubang, dengan keterkejutan yang tak terlihat di matanya. Kamu Sun Wukong! Sebagai monster besar di alam semesta, dia telah memperhatikan planet biru-biru ini sejak bumi memiliki peluang besar. Dia sangat jelas tentang sejarah bumi. Bagaimanapun, Sun Wukong adalah karakter dalam mitos dan legenda. Monster ini tidak ada di bumi. Namun, pemuda yang memegang Jingubang di depannya membuatnya bingung. Jika bumi memiliki Sun Wukong, bukankah dewa dalam mitos dan legenda juga ada? Jika itu masalahnya, keadaan akan menjadi buruk. Kamu kenal saya, Sun Wukong menilai Lin Ki. Apa? Kamu benar-benar Sun Wukong? Lin Ki mengerutkan alisnya. Sun Wukong memandang Lin Ki dengan curiga. Ada sedikit ketakutan di matanya. Ini adalah kedua kalinya dia takut pada seseorang sejak dia datang ke bumi. Pertama kali dengan Feng Hao. Kali ini, dengan monster ekstrateritorial ini. Itu karena keduanya bisa menahan serangan ganasnya. Terlebih lagi, dia bisa merasakan dari aura monster ekstrateritorial ini bahwa dia menahan banyak kekuatan. Dengan mata api dan emasnya, dia tahu bahwa ini adalah naga banjir. Lin Ki menatap Sun Wukong dan tidak terburu-buru menyerang. Kamu seorang ahli dari bumi. Lin Ki bertanya. Dia paham dengan sejarah bumi dan tahu bahwa Sun Wukong tidak ada. Aku, matahari tua, berasal dari langit segudang dan alam segudang. Aku bukan pengganggu dari bumi, tapi aku, matahari tua, menginginkan kesempatan di bumi. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, ambillah pesawat luar angkasamu dan kembalilah ke tempat asalmu. Kalau tidak, aku, matahari tua, akan menghancurkannya berkeping-keping. Kata-kata Sun Wukong liar dan arogan. Haha. Kali ini, Lin Ki tidak bisa menahan tawa. Ternyata orang tersebut bukanlah Sun Wukong dari bumi. Sebaliknya, dia datang dari berbagai dunia. Tak heran, jika Sun Wukong benar-benar ada, setidaknya namanya akan masuk dalam 50 besar daftar pertempuran 100 langit berbintang. Memikirkan hal ini, Lin Ki kehilangan minat pada Sun Wukong. Niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di matanya, dan langsung menuju ke tempat Sun Wukong berada. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak bisa terlihat jelas dengan mata telanjang. Orang ini sangat cepat. Ekspresi Sun Wukong berubah, dan matanya berbinar. Di bawah kondisi mata api dan emas, dia bisa melihat lintasan Lin Ki dengan jelas. Namun, saat dia melihatnya dengan jelas, dia melihat bibir Lin Ki melengkung menjadi senyuman mengejek. Aku, Sun Tua, akan menghancurkan kepalamu. Tongkat lingkaran emas di tangan Goku seperti bagian dari tubuhnya. Dengan satu pemikiran, hal itu bisa menjadi besar atau kecil. Pada saat ini, dia mengayunkan tongkatnya lagi dan menghantamkannya ke arah Ki Lin. Retakan. Pemogokan itu bisa dikatakan menggemparkan dunia. Namun, serangan yang seharusnya menghancurkan Lin Ki langsung mengenai kehampaan, menyebabkan riak muncul di kehampaan. Kamu masih terlalu lemah. Jika kamu adalah Sun Wukong dari mitos di bumi, aku masih takut. Suara Lin Ki terdengar di belakang Sun Wukong. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat wajah mengejek Lin Ki. Mitos apa? Aku, Sun Tua, tidak percaya kalau aku tidak bisa memukulmu. Sun Wukong memamerkan giginya. Dia telah menghadapi dua lawan kuat berturut-turut, dan ini benar-benar memicu niat bertarungnya. Dia mengayunkan tongkat lingkaran emas lagi dan menyerang Ki Lin. Namun, Ki Lin pada akhirnya adalah salah satu yang terkuat di alam semesta. Tidak peduli seberapa kuat Sun Wukong, dia tidak bisa menandingi iblis ini. Setelah sepuluh putaran, Ki Lin maju selangkah dan Sun Wukong langsung terhempas ke tanah. Dia terlihat sangat menyedihkan. Kamu terlalu lemah. Ki Lin menatap Sun Wukong dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ini adalah kesempatan bumi. Seluruh dunia telah pergi mencari iblis kecil sepertimu. Mungkinkah yang terkuat di duniamu ada di levelmu? Huff, jika bukan karena penindasan hukum di bumi, aku, matahari tua, bisa melawan kalian bertiga. Sun Wukong juga sangat tertekan. Dia berada di luar tiga dunia dan bukan makhluk spiritual dari lima elemen. Namun, dia masih ditindas oleh hukum di bumi. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan peduli dengan Ki Lin. Bagaimanapun, kekuatan tempurnya juga sangat tinggi di alam semesta. Oh, kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu menyentuh buah suci. Buah suci ini memungkinkan saya untuk lebih memahami hukum alam semesta. Ketika saatnya tiba, akan semakin mudah untuk memperoleh peluang sebesar-besarnya. Ki Lin sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian, dia bahkan tidak melihat ke arah Sun Wukong. Dia langsung berjalan menuju pohon kuno besar di tanah leluhur keluarga Jin di Gunung Hua. Sial, jika buah suci diambil oleh iblis ini, aku, matahari tua, tidak akan datang ke sini dengan sia-sia. Sun Wukong berkata dengan enggan. Dia merangkak keluar dari tanah dan meregangkan otot-ototnya. Dia siap bertarung sampai mati dengan Ki Lin. Namun, pada saat ini, sebuah tangan dengan tenang menepuk pundaknya. Kemudian, suara yang sangat familiar terdengar di belakangnya. Apa yang Anda khawatirkan? Setan besar ini akan segera menjadi mayat. Feng, Feng Hao. Sun Wukong menatap Feng Hao dengan tatapan kosong. Hatinya sedikit terguncang. Feng Hao telah muncul di belakangnya, tapi dia bahkan tidak merasakannya. Bukankah itu berarti budidaya Feng Hao telah meningkat pesat dalam waktu singkat ini? Pergilah ke sapi tua. Setelah aku menghabisi setan-setan ini, aku akan memetik buahnya dan membawakannya kepadamu. Feng Hao berkata dengan santai. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali terhadap Ki Lin. Terlebih lagi, kepercayaan di matanya bahkan membuat Sun Wukong mempercayainya. Akibatnya, dia mengangguk tanpa sadar. Namun, dia segera menyadari bahwa dia adalah sage warrior. Bagaimana dia bisa percaya apa yang dikatakan Feng Hao? Namun, Feng Hao sepertinya tahu apa yang dia pikirkan. Dia menepuk pundaknya dan berkata, Pergilah, aku akan baik-baik saja di sini sendirian. Tanpa menunggu Sun Wukong berbicara, Feng Hao sudah mulai berjalan menuju ke arah Ki Lin. Dia awalnya menjaga tanah leluhur keluarga Jin. Namun, kemunculan Sun Wukong yang tidak terduga memaksanya untuk bergegas karena Sun Wukong bukan tandingan iblis tersebut. Untungnya, iblis ini tidak membunuhnya. Mungkin, bagi mereka, iblis-iblis kecil di bumi tidak layak untuk dibunuh. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik dari pegunungan terkenal semuanya akan mati di Gunung Hua. Pohon ilahi dari Dao Ekstrim, aku telah lama menunggumu. Hari ini, aku akan mengambil buahmu. Ki Lin menata pohon ilahi dari Dao Ekstrim dengan sedikit gairah di matanya. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Apakah kamu meminta izinku untuk mengambil buah suci? 3132 Kata-kata Feng Hao tiba-tiba terdengar, menyebabkan Lin Qi, yang tenggelam dalam ekstasi, membekukan senyumannya. Ketika dia berbalik, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Itu kamu. Lin Qi mengenali Feng Hao dan ekspresinya juga menjadi sedikit serius. Dia secara pribadi menyaksikan Feng Hao membunuh Dewa Iblis Chiyu di pesawat luar angkasa. Kekuatannya bisa dihitung dengan jari di seluruh alam semesta. Dia juga menempatkan Feng Hao pada level yang sama dengannya. Tentu saja, dia tidak boleh terlihat berhati-hati. Sebagai raja klan Dewa Alam Semesta, Lin Qi tidak ingin dipandang rendah oleh raja lainnya. Kamu membunuh Chiyu. Kamu memenuhi syarat agar aku menganggapmu serius. Lin Qi memandang Feng Hao dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tapi kamu bukan lawanku. Jika kamu ingin hidup, enyahlah. Jika kamu ingin mati, kamu bisa mencobanya. Lin Qi hanya ingin memetik buah suci secepat mungkin. Jika buah suci tidak muncul, dia pasti akan menekan Feng Hao dengan metode yang menggelegar. Namun, buah suci telah muncul, jadi itu adalah hal yang paling penting sekarang. Namun, jika Feng Hao bersikeras menghentikannya memetik buah suci, Lin Qi tidak keberatan membunuh Feng Hao. Haha gelombang. Feng Hao tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Lin Qi. Dia merasakan kekuatan overgot mengalir melalui tubuhnya, dan matanya tiba-tiba bersinar terang. Mati. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Feng Hao tiba-tiba melesat dan dia dengan lembut melayangkan pukulan. Lelucon yang luar biasa. Lin Qi melihat pukulan lembut Feng Hao dan mencibir. Namun, pukulan yang tampak ringan dan gesit ini langsung menghantam tubuh Lin Qi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dada yang terakhir segera diledakkan, dan dagingnya dimutilasi dengan parah. Hem. Lin Qi menunduk dan menatap dadanya. Saat dia mengerutkan kening, aura pembunuh yang deras juga muncul. Beraninya kamu melukaiku. Lin Qi sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia terluka selama bertahun-tahun. Apalagi hal itu disebabkan oleh semut rendahan. Mengaum. Lin Qi meraum marah dan mengedarkan energi iblisnya. Saat luka di dadanya benar-benar sembuh, dia mengulurkan telapak tangannya dengan niat membunuh yang mengerikan dan membantingnya ke arah kepala Feng Hao. Angin palem sangat mendominasi. Pada saat ini, dunia dipenuhi dengan spirit Qi yang kejam. Cabang-cabang pohon suci iblis Dao ekstrim semuanya bergoyang. Feng Hao tidak tergerak saat dia melihat Lin Qi bergerak dengan acuh-ta'acuh. Pemandangan ini menyebabkan orang-orang yang memperhatikan tempat ini menjadi sangat khawatir. Angin palem itu sangat dahsyat. Itu bukanlah kekuatan yang seharusnya ada di dunia ini. Gemuruh. Tepat ketika telapak tangan Lin Qi hendak mendarat, tangan energi spiritual raksasa tiba-tiba mengembun di kehampaan dan meraih Lin Qi. Keterampilan tidak penting. Lin Qi mencibir. Metode ini terlalu sederhana. Bisakah energi spiritual ini menahannya? Tentu saja tidak. Namun, ketika ia mencoba menggunakan kekuatan iblisnya untuk mematahkan tangan raksasa kekuatan spiritual, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak dapat menggerakkan tangannya sama sekali. Itu dipenjarakan dengan kuat. Apa yang sedang terjadi? Lin Qi mengerutkan alisnya. Di wilayahnya, jika dia menemukan sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, itu akan menjadi masalah yang melebihi kekuatannya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Lin Qi mengungkapkan ekspresi panik. Feng Hao sedikit mengangkat tangan kanannya dan melakukan gerakan mengepal. Saat dia menutup jari-jarinya, teriakan menyedihkan datang dari sisi Lin Qi, bersamaan dengan suara patah tulang. Pada saat yang sama, di pesawat luar angkasa di langit, Raja Bersayap Perak memandang Lin Qi di layar holografik dengan api perak menari di mata peraknya. Apakah ada catatan tentang orang ini di alam semesta? Raja Bersayap Perak bertanya dengan suara yang dalam. Raja Iblis lainnya di meja bundar saling memandang dan menggelengkan kepala. Sebelumnya, mereka tidak terlalu memikirkan saat Qi Yu terbunuh. Namun, ketika Lin Qi ditekan, itu sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang, terutama ketika buah suci sudah muncul. Jika mereka bertindak gegabuh tanpa memahami lawannya, mereka mungkin akan kehilangan kesempatan jika ada sedikit kesalahan. Setelah itu, Raja Iblis besar yang terlihat seperti badak di belakang Raja Bersayap Perak merasakannya sejenak dan berkata dengan lembut, Aku baru saja melihat database, tapi tidak ada catatan tentang orang ini. Raja Bersayap Perak berkata dengan suara rendah, Jadi, dia berasal dari dunia lain. Saya hanya tidak tahu apakah dia berasal dari alam semesta tanpa batas atau dunia segudang. Kamu bukan dari bumi. Siapa kamu? Merasa beberapa tulangnya patah, pertahanan mental Lin Qi langsung runtuh. Dia menyadari bahwa dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa melepaskan diri dari tangan raksasa kekuatan spiritual. Hanya para Transcendent legendaris yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Jumlah orang yang melampaui alam semesta dapat dihitung dengan satu tangan, dan mereka semua adalah keberadaan yang dipahami Lin Qi. Seorang yang melampaui batas asing seperti Feng Hao jelas bukan salah satu dari sedikit tokoh legendaris di bumi. Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Mata Feng Hao sangat acuh tak acuh. Melihat Lin Qi, yang mencoba melepaskan diri dari kenyamanannya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mengepalkan kekosongan dengan tangan kanannya. Retakan. Mengaum. Lin Qi mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Namun, saat hatinya hancur, vitalitas di matanya menghilang dengan cepat. Pada akhirnya, dia menjadi naga banjir tanpa tulang dan jatuh dari langit. Darah berceceran di mana-mana. Saat dia mendarat, tanah bergetar hebat. Sangat kuat. Di kejauhan, Sun Wukong tercengang saat melihat pemandangan ini. Matanya menyala-nyala karena gairah. Kekuatan transendental semacam inilah yang dia dambakan. Kekuatan Feng Hao meningkat. Untungnya, dia berasal dari Huaxia. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Sejak zaman kuno, Huaxia memiliki mitos dan legenda. Saya pikir Feng Hao adalah salah satunya. Mereka yang telah mendengar berbagai metode dan melihat Feng Hao menekan naga banjir Lin Qi merasa takjub. Adapun Feng Hao, setelah membunuh Lin Qi, dia mengangkat kepalanya dan melihat pesawat ruang angkasa di langit. Di saat yang sama, terjadi pergerakan besar di pesawat luar angkasa. Sinar cahaya menyinari buah suci di pohon iblis jalur ekstrim, dan kekuatan isap yang kuat pun dihasilkan. Mencoba merebut buah suci. Feng Hao mendengus dan menyerang dengan tegas. Saat ini, dia tidak membutuhkan sayap burung vermilion. Dia bisa berdiri di udara karena hukum di bumi tidak terlalu membatasi dirinya. Feng Hao muncul di tempat buah suci itu berada dan memetiknya. Namun, saat Feng Hao menyentuh buah Daoxin, kekuatan tolak yang sangat besar tiba-tiba datang, menyebabkan dia terdorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan tolak yang tiba-tiba itu. Kenapa aku tidak bisa memetiknya? Kali ini, Feng Hao bersiap untuk memetiknya, tetapi hasilnya tetap sama. Kekuatan tolaknya membuatnya tidak berguna bahkan jika dia menggunakan lengan kilin. Buah ini memiliki kekuatan tolak yang mengejutkan. Feng Hao mencoba tiga kali, tetapi hasilnya tetap sama. Pada akhirnya, dia menyerah. Kemudian, dia samar-samar merasakan kehendak pohon iblis jalur ekstrim. Sepertinya ada hubungannya dengan pancaran cahaya dari pesawat luar angkasa, yang membuat pohon kuno itu sangat marah. Sebagai tanggapan, pandangan Feng Hao tertuju pada pesawat ruang angkasa. Karena aku tidak bisa memetik buah suci, giliranku yang mencari masalah denganmu. 3.133 Apa yang sedang dilakukan Feng Hao? Ya Tuhan, apakah dia akan bertarung di pesawat luar angkasa? Semua orang melihat pemandangan itu dengan mulut ternganga dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Tidak diketahui berapa banyak monster yang ada di pesawat luar angkasa besar yang melayang di langit. Tindakan Feng Hao terlalu berisiko. Lebih jauh lagi, kekuatan iblis besar di dalamnya terlihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Vin Celestial Chiyu dan iblis besar naga banjir yang telah turun sebelumnya. Jelas sekali, pasti ada sesuatu yang lebih kuat di pesawat luar angkasa. Seluruh dunia memperhatikan perubahan di Gunung Hua. Tentu saja, banyak kekuatan di bumi juga mengalihkan perhatian mereka dari Feng Hao ke pohon kuno di tanah leluhur keluarga Jin di Gunung Hua. Buah suci, yang berkilauan dengan cahaya ilahi, mengeluarkan aroma yang memabukkan. Orang-orang dapat mencium baunya bahkan melalui layar, sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri. Pada saat yang sama, kematian naga iblis besar yang kuat dan kepergian Feng Hao menyebabkan binatang iblis di berbagai gunung dan sungai terkenal di Hua Xia menjadi gelisah. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk merebut buah suci. Aku akan mengambil salah satu dari empat buah suci. Bolehkah? Pendeta Tao dengan alis panjang dari Gunung Emei berkata dengan suara yang dalam. Matanya dipenuhi dengan tekanan yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh orang lain. Kamu Kratua, jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani macam-macam denganmu hanya karena kamu telah berkultivasi hingga tingkat transformasi. Hanya ada sedikit buah suci kali ini. Kamu tidak bisa mendapatkannya hanya karena kamu ingin mereka. Monster berkepala harimau dan bertubuh manusia berkata dengan suara yang dalam. Kata, Raja, di antara alisnya menyusut, dan aura raja segala binatang muncul. Monster lain memandang keradan iblis rubah yang sedang berdebat satu sama lain. Mata mereka berkedip. Jelas sekali, mereka semua punya motif tersembunyi. Namun, saat monster-monster ini hendak merebut buah suci, dua sosok muncul diam-diam dan menghalangi jalan mereka. Mereka adalah Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng dari alam semesta. Kemunculan keduanya menyebabkan beberapa binatang iblis menahan nafas dan ekspresi mereka berubah menjadi sangat buruk. Ketika Raja Iblis Banteng datang ke bumi, sebagai monster tuah waksia, mereka sangat menyadari identitasnya. Adapun Sun Wukong, dia bahkan lebih kuat. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya sudah merupakan eksistensi yang tidak dapat mereka kejar. Senior, kenapa kita tidak membagi dua buah suci? Kalian ambil sisanya. Raja Harimau yang sebelumnya mendominasi kini membungkuk dan membungkuk. Dahinya dipenuhi butiran keringat, dan hatinya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Enyahlah. Namun, Sun Wukong hanya mengucapkan satu kata dengan lembut, dan wajah Sun Wukong menjadi merah. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Monyet di samping mengerutkan kening dan berkata, Rekan Daois, saya khawatir Anda melakukan itu tidak bermoral. Siapa kamu? Goku melihatnya dengan acuh tak acuh. Aku adalah Iblis Kera besar dari Gunung Emei yang telah berkultivasi selama seribu tahun. Nama Tauku adalah Abadi Alis Panjang, kata Sikera dengan suara jernih. Monyet anjing kampung berani menyebut dirinya Iblis yang hebat. Mengapa kamu tidak bergerak ketika Iblis besar dari alam luar itu turun? Anda ingin duduk santai dan menikmati hasil kerja Feng Hao. Enyahlah sejauh yang Anda bisa. Kata Goku dingin. Anda. Setan Kera besar sangat marah. Dia adalah Raja Iblis terkenal di antara banyak Iblis besar di Huaxia, tapi sekarang dia dimarahi oleh Iblis. Pada saat ini, dia akan meledak amarahnya. Apakah kamu tidak mengerti kata, Enyahlah. Goku mengerutkan kening saat dia melihat Iblis Kera besar tidak berniat pergi. Iblis Kera besar tidak bisa lagi menahan amarahnya setelah dipermalukan lagi. Dia meraung, pergilah ke neraka. Saat suaranya turun, dia berubah menjadi bentuk Kera aslinya. Tubuhnya dikelilingi oleh gas hitam, dan aura Iblisnya sangat menakjubkan. Ini adalah Kera yang tingginya puluhan meter. Matanya sangat merah, dan ada niat membunuh yang mengerikan muncul di dalamnya. Saat tubuh aslinya berubah, dia menghantamkan palunya ke arah Goku dengan marah. Kamu anjing tua, jika kamu berani menyerang kakakku, kamu harus melihat apakah aku setuju atau tidak. Raja Iblis Banteng mengangkat alisnya dan menyerang sebelum Goku bisa melakukannya. Pada saat kritis, dia memperlihatkan tubuh aslinya dari Iblis Banteng. Dengan, Safagechas, yang kuat, dia langsung menjatuhkan Kera yang tingginya puluhan meter itu ke udara. Kemudian, dia menginjak dada Kera dan menarik napas berat. Seluruh bumi berguncang. Wajah Kera itu sangat mengerikan ketika kaki Raja Iblis Banteng menginjak dadanya. Ini antara aku dan itu. Jangan paksa aku. Setan Kera Besar merasa sangat malu dan marah. Aku memaksamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Raja Iblis Banteng sangatlah kuat. Dia sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya dia menekan seseorang dengan mudah sejak dia datang ke bumi. Rasa pencapaian membuatnya merasa sangat bahagia. Tuanku bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Jika dia kembali, kalian semua akan mati. Setan Kera Besar berkata dengan suara yang dalam. Ini hampir merupakan kartu truf terakhirnya. Apa? Tuan monyet tua ini masih hidup? Luar biasa. Seribu tahun telah berlalu. Jika dia masih hidup, seberapa kuat dia? Di saat yang sama, kata-katanya menyebabkan ekspresi para Great Demon lainnya tiba-tiba berubah. Apakah kamu mengancamku? Raja Iblis Banteng mengerutkan kening. Dia mengangkat kakinya dan terengah-engah beberapa kali. Dalam sekejap, Iblis Kera Besar sudah mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Kemarahan di matanya berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Dia tahu bahwa Raja Iblis Banteng tidak akan tertipu sama sekali. Saat ini, jika dia ingin hidup, jelas satu-satunya cara adalah memohon belas kasihan. Tuan Banteng, selamatkan, selamatkan hidupku. Iblis Kera Besar menyerahkan bagian terakhir dari harga dirinya dan mengutamakan nyawanya. Enyah. Tulang Raja Iblis Banteng mati rasa saat Raja Iblis Kera Besar memanggilnya Tuan Banteng. Tampaknya dia sangat puas dengan penampilan Iblis Kera Besar. Dia mengusir Iblis Kera Besar dari tanah leluhur keluarga Jin. Setan Kera Besar bahkan bergegas keluar dari Gunung Hua. Sebelum pergi, Iblis Kera Besar mengertakan gigi dan berkata, jangan berpuas diri. Saat Tuanku kembali, kalian semua akan mati. Pada saat yang sama, di pesawat luar angkasa besar di langit, serangkaian alarm darurat tiba-tiba berbunyi. Seseorang menerobos pertahanan pesawat luar angkasa dan memasuki pesawat luar angkasa. Monster hebat berlari untuk melapor. Monster besar di meja bundar juga sedikit terkejut. Ini bukanlah pesawat luar angkasa biasa. Itu adalah harta langka dari klan Sayap Erak. Ia dapat melintasi kehampaan dan tidak terpengaruh oleh turbulensi alam semesta. Pertahanannya begitu kuat bahkan Raja Monster Besar pun tidak bisa menggoyahkannya. Namun kini, ada kabar bahwa pesawat luar angkasa tersebut telah berhasil ditembus. Ini sungguh tidak terbayangkan. Pada saat ini, Raja Sayap Erak langsung menggeser gambar dari pohon kuno ke tempat terjadinya hal aneh di pesawat luar angkasa. Sosok Feng Hao muncul di layar holografik di meja bundar. Saat ini, Feng Hao sudah memasuki kapal. Menghadapi kepungan ratusan iblis besar, seolah-olah dia telah memasuki tanah tak berpenghuni. Kemana pun dia lewat, darah iblis berceceran di mana-mana. Raungan menyedihkan itu menyebabkan ekspresi para iblis besar di sekitar meja bundar berubah. Dia membunuh Lin Qi, dan sekarang dia menyerang kita secara langsung. Manusia yang sombong. Bunuh dia. Semua monster besar ketakutan, tetapi momentum mereka cukup mendominasi. Siapa yang ingin melawannya? Mata Raja Klan Sayap Erak menyapu binatang-binatang itu. Wajah binatang lainnya berubah seketika. Mereka sedikit ragu-ragu. Ini, menurutku Raja Qi adalah kandidat yang baik. Dia dan Lin Qi telah berteman selama 10 ribu tahun. Lin Qi sudah mati. Dia harus membalas dendam, kata Raja Monster Hebat. Mata Raja Sayap Erak tertuju pada Raja Qi, yang tidak jauh darinya. Tubuh Raja Qi bergetar seperti disambar petir. Dia berteriak pada monster besar yang mendorongnya keluar, omong kosong. Aku baru bertemu Lin Qi beberapa kali. Bagaimana dia bisa berteman? Raja Qi sangat membenci monster besar itu. Mereka semua tahu bahwa orang yang membobol pesawat luar angkasa bukanlah seseorang yang bisa mereka bandingkan. Rupanya, hanya Silverwing King yang bisa menekannya. Kamu adalah sekelompok sampah. Raja Sayap Erak berkata dengan suara rendah. Wajah para monster besar memerah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Jika tidak, mereka akan dibunuh oleh Raja Sayap Erak. Itu buruk. Lebih baik Raja ini melakukannya sendiri. Setelah aliansi ini berakhir, kalian semua bisa nyahlah. 3134 Raja Erak. Beberapa iblis besar yang duduk di meja bundar terkejut. Kekuatan Raja Klan Sayap Erak sungguh tak terduga. Sedikit kekuatannya saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa tidak berdaya. Meskipun mereka semua adalah ahli top dalam 50 besar daftar 100 pertempuran semesta, jarak di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Turun dan bawakan buah suci. Serahkan manusia ini padaku. Kata-kata Silver Wing King pendek dan kuat. Iya. Beberapa iblis besar menundukkan kepala, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Raja Sayap Erak kemudian meninggalkan ruangan. Para iblis besar saling memandang, lalu berbalik dan pergi. Mereka langsung memasuki kabin teleportasi, berniat turun ke dunia fana untuk merebut buah iblis ekstrim. Pada saat yang sama, Feng Hao, yang telah memasuki pesawat luar angkasa Klan Sayap Erak, dihadang oleh monster besar yang kulitnya bersinar dengan cahaya perak setelah dia membunuh banyak monster di sepanjang jalan. Feng Hao berhenti dan melihat ke arah iblis besar di depannya yang membuatnya merasa sedikit terkejut. Dia mulai memperlakukan setan besar ini dengan serius. Setan besar ini tidak berbeda dengan manusia. Satu-satunya perbedaan adalah kulitnya berwarna perak, seperti merkuri, dan dia terus-menerus memancarkan aura yang kuat. Aura ini adalah aura seorang ahli yang tidak dimiliki oleh Raja Iblis Banteng maupun Sun Wukong. Feng Hao sangat akrab dengan aura ini. Jelas sekali itu adalah aura dewa, nomor dua setelah yang tertinggi di seribu dunia yang luas. Jika aku tidak salah, kamu harus menjadi yang terkuat di antara mereka. Feng Hao menatap Raja Sayap Erak dan berkata dengan tenang. Saat penindasan hukum melemah, aura dewa Feng Hao juga perlahan pulih. Artinya, kekuatannya akan mampu ditampilkan dengan sempurna di bumi. Jadi, ketika Feng Hao melihat Raja Sayap Erak, hatinya hanya berdebar sedikit. Jika itu terjadi di masa lalu, dengan kekuatan Feng Hao yang sepenuhnya ditekan, akan sangat sulit baginya untuk melawan hukum dan membunuh orang-orang terkuat di alam semesta. Namun kini, Feng Hao tidak perlu mengkhawatirkan masalah kekuatan. Dia hanya perlu khawatir apakah dia akan meledak dengan kekuatan dan menghancurkan bumi. Raja Sayap Erak memandang Feng Hao dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menatap matanya tanpa merasa malu. Oleh karena itu, alisnya sedikit berkerut. Dia sangat kuat. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu tidak berlutut dan memohon ampun? Raja Sayap Erak bertanya. Meskipun Feng Hao kuat, sebagai raja sebuah klan, dia tidak bisa menaklukkan musuh tanpa perlawanan. Feng Hao sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Raja Sayap Erak. Dia sebenarnya ingin dia berlutut dan memohon belas kasihan. Orang ini mungkin masih bermimpi. Sambil mencibir, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian iblis besar benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Kamu selalu berlutut dan memohon ampun, tapi pada akhirnya, kamu tidak bisa mengalahkan lawanmu. Apa kamu tidak merasa malu? Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kesempatan. Tinggalkan galaksi Bima Sakti dan kembali ke tempat asalmu. Aku akan mengampuni nyawamu karena kerja kerasmu dalam berkultivasi. Melihat Raja Sayap Erak, Feng Hao berharap Raja Sayap Erak akan mundur. Feng Hao sangat jelas bahwa jika dia bertarung dengan Raja Sayap Erak di hadapannya, dengan kekuatan mereka di alam ini, kebocoran energi apapun yang tidak disengaja akan cukup untuk menyebabkan bumi meledak. Jika ini adalah Great Thousand Domains, maka tidak perlu khawatir. Namun, ini adalah alam semesta, dan hukum bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Kebocoran energi di luar kendalinya. Kata-kata Feng Hao membuat marah Raja Sayap Erak. Saat dia mengerutkan alisnya, aura mengerikan perlahan muncul, menyebabkan dinding lorong tempat mereka berada bergetar. Dinding logam terkorosi oleh aura amat buruk, dan alarm yang memekatkan telinga terdengar di kapal. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Raja Sayap Erak menatap Feng Hao dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, mereka yang berani berbicara seperti ini biasanya adalah orang mati. Astaga! Saat suara Raja Sayap Erak turun, sosoknya juga berubah menjadi bayangan. Dia menerkam Feng Hao. Kekuatan korosif menyebabkan sekeliling dipenuhi aroma kematian. Ekspresi Feng Hao menjadi sangat suram saat menghadapi serangan Raja Sayap Erak. Jelas sekali bahwa Raja Sayap Erak sangat kuat. Dia mempunyai kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Segera, Feng Hao juga harus menanggapinya dengan serius. Dengan pikiran, kemampuan bawaan dari lengan kilin muncul. Menghadapi Raja Sayap Erak yang menerkamnya seperti harimau ganas, Feng Hao tiba-tiba meninju. Bang! Saat cahaya merah mengalir dan cahaya perak saling terkait, suara keras bergema di sembilan langit. Seluruh kapal bergetar hebat seolah-olah akan jatuh dari langit kapan saja. Di bawah langit yang gelap, kerumunan juga merasakan aura destruktif. Hati mereka menegang hingga ekstrim, dan mereka mulai merasa tidak nyaman. Bang! Sekali lagi, Feng Hao dan Raja Sayap Erak bertabrakan. Di saat yang sama, suara keras terdengar, dan kapal perang, yang bisa menutupi sebagian langit, langsung pecah menjadi dua. Kemudian, sosok Feng Hao dan Raja Sayap Erak langsung muncul di langit. Ekspresi Raja Sayap Erak berubah, tapi dia juga merasakan sedikit kepanikan. Kedua kali, dia menyerang dengan cara yang merusak, tetapi Feng Hao telah memblokirnya. Terlebih lagi, energi yang terkandung dalam kepalan tangan Feng Hao membuat jantungnya berdebar-debar. Kamu bukan manusia dari bumi. Raja Sayap Erak menatap Feng Hao dengan ekspresi muram. Dia bisa merasakan bahwa energi yang terkandung dalam kepalan tangan Feng Hao tidak memiliki sedikitpun aura hukum bumi. Itu adalah aura yang sangat kuno. Hal ini membuat Raja Sayap Erak berani menyimpulkan bahwa Feng Hao jelas bukan ahli dari bumi. Kemungkinan besar dia berasal dari Great Thousand Domains atau Myriad Worlds. Sebagai sosok super yang masuk dalam 10 besar peringkat 100 pertempuran, dia juga memiliki pemahaman tentang dunia seribu besar dan dunia segudang di luar kosmos. Dia menduga Ye Si Wen pasti berasal dari salah satu dari dua dunia. Apakah begitu? Feng Hao mengangkat alisnya sedikit, tidak merasa terlalu terkejut. Bahkan Raja Iblis Banteng, yang kekuatannya tidak mencapai puncak di segudang langit dan alam, tahu tentang keberadaan seribu alam besar. Dengan kekuatan seorang ahli seperti Raja Sayap Erak, masuk akal baginya untuk mengetahui keberadaan alam lain. Kamu bukan dari alam semesta. Peluang Tuhan tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa repot-repot? Kata Raja Sayap Erak. Inilah kesempatan Tuhan atas alam semesta. Para ahli dari dunia lain tidak akan bisa mendapatkannya. Tentu saja, jika itu adalah buah dari Pohon Iblis Dao Ekstrim, itu akan menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan oleh para ahli dari dunia lain. Apakah kamu yakin aku disini untuk kesempatan Tuhan? Feng Hao memandang Raja Sayap Erak dengan ekspresi aneh. Dia sudah menjadi penguasa seribu domain. Dia tidak perlu berjuang demi kesempatan Tuhan atas kosmos. Bukan begitu. Pohon Iblis Dao Ekstrim tidak berguna bagimu karena kamu bukan iblis. Jika Anda berada disini bukan untuk kesempatan Tuhan, lalu mengapa Anda datang ke dunia ini? Mata Raja Sayap Erak berkedip-kedip. Dia juga sedang menunggu kesempatan untuk menemukan kelemahan fatal Feng Hao. Feng Hao berkata dengan acu-ta'acu, jika saya mengatakan bahwa saya datang ke bumi secara tidak sengaja, apakah Anda percaya? Kecelakaan. Raja Sayap Erak mencibir dan berkata, sungguh sebuah kecelakaan. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar berani menjadikan ras Sayap Erak saya sebagai musuh. Jika saya mempercayai Anda, tinggalkan bumi dan jangan mengganggu apapun di bumi. Saya tidak meminta Anda untuk mempercayai saya. Selain itu, apakah saya ikut campur atau tidak bukanlah sesuatu yang dapat Anda ganggu, kata Feng Hao acuh-ta'acuh. Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa ikut campur dalam urusan orang lain. 3135. Raja Klan Sayap Erak sangat marah dengan nada acuh-ta'acuh Feng Hao. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Tidak ada seorang pun yang pernah mendorongnya sedemikian rupa. Manusia atau iblis manapun yang membuatnya marah tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari dunia lain? Di alam semesta ini, aku yang memutuskan. Raja Klan Sayap Erak sangat gila. Cahaya perak yang keluar dari tubuhnya memenuhi langit dengan aura yang membusuk. Cahaya perak memiliki aura pembusukan yang kuat. Feng Hao bisa merasakan bahwa aura yang membusuk telah banyak mempengaruhi dirinya. Karena Raja Sayap Erak adalah ahli asli alam semesta ini, tekniknya juga dipengaruhi oleh hukum langit dan bumi alam semesta. Di sinilah Feng Hao berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ia tidak dapat bersaing dengan hukum langit dan bumi alam semesta secara langsung, namun hukum langit dan bumi alam semesta tidak dapat membunuhnya. Namun, jika ahli asli yang kuat di alam semesta ini telah mencapai tingkat seniman bela diri tertinggi, dia masih bisa melukainya dengan parah. Untungnya, Raja Sayap Erak belum mencapai tingkat seniman bela diri tertinggi. Feng Hao hanya mengerutkan kening. Gumpalan kekuatan ilahi melonjak di tubuhnya dan mengusir cahaya perak. Secara pembusukan dipatahkan, tekanan tak terlihat pada Feng Hao menghilang. Saat ini, ada kilatan dingin di matanya. Meskipun saya berasal dari dunia lain, karena saya berada di bumi, siapapun yang menginvasi bumi harus membayar harga yang sangat mahal. Kata-kata acu-ta'acu terlontar dari mulut Feng Hao. Kata-kata itu mengandung nada mendominasi yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun, menyebabkan wajah Raja Sayap Erak menjadi panas. Kamu hanyalah seorang kultifator manusia kecil. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku akan membayar harga yang sangat mahal. Kamu sedang mendekati kematian. Meskipun Raja Sayap Erak takut Feng Hao dapat menghancurkan alam peraknya, dia tidak terlalu memikirkannya karena itu bukan kelebihannya. Klan Sayap Erak tidak pandai bermain dengan Rilems. Namun, kecepatan adalah keunggulan klan Sayap Erak. Di antara semua klan di alam semesta, klan Sayap Erak diklaim sebagai yang tercepat kedua. Tidak ada klan lain yang berani mengaku sebagai yang pertama. Tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya kecepatan klan Sayap Erak. Terlebih lagi, kecepatan adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Biarpun itu hanya pukulan ringan, dalam kecepatan ekstrim, itu akan mampu meledak dengan kekuatan tak terbatas. Klan Sayap Erak telah menjadi salah satu klan terkuat di alam semesta dengan mengandalkan kecepatan mereka yang tak tertandingi dan teknik budidaya klan iblis yang melengkapi kecepatan mereka. Saat Raja Sayap Erak meraung, aura kuat yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Bahkan ruang di sekitarnya mulai sedikit terdistorsi. Kecepatan. Di ruang terdistorsi, ia melihat bahwa fenomena ini disebabkan oleh ledakan kecepatan. Jelas sekali, Silver Wing King menggunakan teknik budidaya tipe kecepatan. Mengenai hal ini, Alice Feng Hao juga mengendur. Kecepatan juga menjadi kelebihannya. Dengan kemampuan magis bawaan Azure Dragon, dengan premis bahwa hukum bumi telah melemah, mudah baginya untuk menembus kecepatan cahaya di alam semesta. Jika Silver Wing King ingin menggunakan kecepatan untuk menang, lawannya mungkin akan kecewa. Namun, seperti yang diharapkan Feng Hao, bibir Raja Sayap Perak membentuk senyuman sinis. Dia mengambil satu langkah ke depan dan seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat. Itu sangat cepat hingga melampaui kilat. Itu merobek celah kehampaan dan mengandung fluktuasi energi yang mengerikan. Gail Chop. Ini adalah teknik budidaya Raja Sayap Perak yang terkenal. Itu adalah gerakan yang menggabungkan kecepatan dan teknik budidaya dengan sempurna. Sayap jubah di belakangnya menyebar dan berubah menjadi pedang sepanjang 3 meter yang menebas tubuh Feng Hao. Di mata Raja Sayap Perak waktu seolah berhenti. Di matanya, gerakan Feng Hao jutaan kali lebih lambat daripada gerakan kura-kura. Membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Raja Sayap Perak mencibir dalam hatinya. Sayap Peraknya melesat melintasi kehampaan dan langsung membelah tubuh Feng Hao menjadi dua. Kemudian, dengan sikap seorang pemenang, dia berhenti di kejauhan dan memandang dunia dengan jijik. Namun, saat dia sedang mencari sosok Feng Hao, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Ini karena tubuh Feng Hao, yang baru saja dia potong menjadi dua, telah menghilang. Kemudian, rasa bahaya yang membuat kulit kepalanya mati rasa tiba-tiba menyerangnya. Tanpa pikir panjang, dia tiba-tiba berjungkir balik ke depan. Astaga! Terdengar suara yang membuat kulit kepala mati rasa. Tanpa disadari, sosok Feng Hao telah muncul di tempat di mana Raja Sayap Perak berdiri. Feng Hao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar menghindarinya. Sepertinya kekuatannya telah ditekan cukup banyak. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, tatapan Feng Hao beralih ke Raja Sayap Perak yang menyedihkan. Saat ini, mata mereka bertemu. Hati Raja Sayap Perak sudah mencapai batasnya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dengan kecepatanku yang sebanding dengan kecepatan cahaya, yang kutebas hanyalah bayangannya saja. Bukankah itu berarti kecepatannya lebih cepat dari kecepatanku? Namun, Raja Sayap Perak tidak mempercayai hal ini sama sekali. Dia berkata dengan suara yang dalam, itu tidak mungkin. Ras Sayap Perak adalah Raja Kecepatan di antara semua ras. Tidak ada ras yang bisa melampaui kita. Saya pasti sedang berhalusinasi sekarang. Bagaimanapun, ini adalah bumi, tempat peluang muncul. Itu pohon kuno mempengaruhi saya. Terlalu lemah. Feng Hao berdiri di kehampaan dan memandang acuh-ta'acuh pada Raja Sayap Perak saat suaranya terdengar. Ketika Raja Sayap Perak mendengar ini, wajahnya menjadi panas, dan dia merasa terhina. Kecepatan yang sangat dia banggakan telah diremehkan oleh Feng Hao. Ini tidak lain adalah tamparan di wajahnya. Saya harap Anda masih bisa berbicara selanjutnya, kata Raja Sayap Perak dengan niat membunuh yang kuat. Kekuatan iblis di tubuhnya beredar, dan kecepatannya langsung meningkat hingga batasnya. Sosotnya langsung menghilang. Ketika Feng Hao melihat adegan ini, dia memasuki domain Azure Dragon hanya dengan berpikir. Dalam domain ini, kecepatannya adalah batas dunia, dan waktu seolah berhenti. Sepertinya dia telah meninju jutaan kali di domain Azure Dragon, namun kenyataannya, kurang dari satu detik telah berlalu. Ini adalah kecepatan mengerikan yang melampaui kecepatan cahaya entah berapa kali lipatnya. Di mata Feng Hao, segala sesuatu di sekitarnya adalah partikel warna-warni. Namun, kecepatan bakat bawaan Azure Dragon tidak dapat dipertahankan lama. Ini akan menyebabkan ruang ini runtuh. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Sayap Perak. Pada saat ini, setelah Feng Hao mengeksekusi bakat bawaan Azure Dragon, dia melihat Raja Sayap Perak yang masih dalam bentuk manusia di ruang ini. Fakta bahwa Raja Sayap Perak masih dapat mempertahankan bentuk manusianya pada kecepatan ini berarti kecepatannya juga melampaui kecepatan cahaya. Namun, dibandingkan dengan Feng Hao, Silver Wing King masih jauh lebih lemah. Ini karena ketika Feng Hao memandang Raja Sayap Perak tanpa bergerak, Raja Sayap Perak itu seperti ulat yang perlahan merangkak ke arahnya. Namun, di mata Raja Sayap Perak, fakta bahwa Feng Hao dapat mempertahankan bentuk manusianya berarti dia juga memiliki kecepatan yang melampaui kecepatan cahaya. Namun, tidak bergerak sama sekali berarti Feng Hao lebih rendah darinya. Oleh karena itu, bibir Raja Sayap Perak melengkung membentuk senyuman, dan sayap tulang di punggungnya langsung menyapu sisi Feng Hao. Kamu sudah mati. Suara tanpa emosi dari Raja Sayap Perak terdengar. Lihatlah sayapmu. Namun, di saat berikutnya, suara Feng Hao tiba-tiba terdengar. Ah! Silver Wing King yang terkejut meninggalkan kondisi kecepatan cahayanya. Dalam sekejap, rasa sakit yang hebat menembus tulangnya, menyebabkan dia menangis tanpa sadar. Dia memperhatikan bahwa salah satu sayap Dewa Peraknya yang bisa dikatakan sempurna sebenarnya telah patah pada waktu yang tidak diketahui, dan darah perak mengalir keluar darinya. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Di sisi lain, Feng Hao berdiri di langit tidak jauh dengan tangan terlipat di belakang punggung. Dia memiliki ekspresi santai di wajahnya, dan bahkan ada sedikit ejekan di ekspresinya. Tidak, ini tidak mungkin. Sebagai manusia, bagaimana dia bisa memiliki kecepatan seperti itu tanpa kemampuan magis bawaan dari Ras Suci Sayap Perak. Raja Sayap Perak berteriak, suaranya sekeras guntur, bergema di langit. Pada saat yang sama, beberapa Raja Iblis besar dari alam bawah sedang bertarung dengan Raja Iblis Banteng, Sun Wukong. Meskipun mereka lebih unggul, mereka tidak dapat membunuh pihak lain. Pada saat ini, ketika mereka mendengar teriakan Raja Sayap Perak, mereka terkejut. Saat mereka melihat ke langit, pupil mata mereka mengecil. Ini karena salah satu sayap Raja Sayap Perak telah dipatahkan oleh seseorang. 3136 Apa? Sayap Raja Perak patah. Bagaimana mungkin? Raja Perak adalah seorang ahli super yang masuk dalam 10 besar daftar 100 pertempuran semesta. Bahkan jika dia hanya berada di peringkat ke-10, dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan para ahli tingkat rendah di bumi. Orang ini sangat menantang surga. Bahkan sayap Raja Perak pun patah. Pantas saja Linky meninggal sebelum dia berhasil. Tidak heran dia meninggal setelah bertemu dengan ahli seperti itu. Para Iblis besar sangat ketakutan. Mereka benar-benar lupa bahwa mereka juga sedang berada di tengah pertempuran. Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng juga memanfaatkan kesempatan langkah ini. Mereka masing-masing mengeluarkan jurus terbaiknya dan menyerang beberapa Iblis besar. Menghadapi serangan mendadak Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng, para Iblis besar kembali tenang. Mereka menjadi marah karena dipermalukan dan tiba-tiba melakukan serangan balik. Untuk sesaat, Gunung Hua dipenuhi cahaya dan kis spiritual langit dan bumi bergejolak. Pohon Iblis Dao Ekstrim yang dipenuhi cahaya suci juga ikut bergoyang. Cahaya ilahi menyinari, memancarkan aroma yang mempesona. Pertarungan untuk mendapatkan buah suci juga menjadi sangat intens saat ini. Iblis besar dari pegunungan terkenal yang awalnya berencana mundur juga berbalik dan diam-diam mencoba mendekat. Tapi kemudian, setelah pertempuran antara Iblis besar dan Sun Wukong serta Iblis besar lainnya, mereka melarikan diri dengan panik. Ini keterlaluan. Akibat dari pertempuran ini jelas ditujukan pada kita. Iblis besar berkepala harimau dan bertubuh manusia memakan seteguk lumpur. Wajahnya penuh amarah, tapi jauh di dalam matanya ada ekspresi ketakutan. Pada akhirnya, para Iblis besar saling memandang tanpa daya. Mereka menggelengkan kepala dan memilih untuk pergi. Tapi saat mereka berbalik untuk pergi, lima tanaman merambat di pohon Iblis Dao Ekstrim melesat seperti anak panah. Astaga! Dalam sekejap, lima Iblis besar dari pegunungan Huaksia yang terkenal tersapu. Tanaman merambat menyusut dan lima Iblis besar terbungkus di pohon Iblis Dao Ekstrim, menempel erat di batangnya. Jangan bunuh aku. Aku punya ibu tua di atasku dan keturunan di bawahku. Mereka semua bergantung padaku untuk hidup. Jika aku mati, mereka tidak akan punya siapapun untuk diandalkan. Pohon suci senior, kita seharusnya tidak mengingini buah sucimu. Ya, 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 kami sudah pergi. Kami pasti tidak punya niat untuk mengingini buah suci. Lima Iblis besar sangat ketakutan. Asal-muasal pohon keramat ini tidaklah sederhana. Tampaknya sudah ada sebelum lahirnya kehidupan di bumi. Terlalu mudah bagi pohon kuno dengan asal-usul yang luar biasa untuk menanganinya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan lima Iblis besar menjadi liar karena gembira. Mereka samar-samar bisa merasakan fluktuasi kemauan yang datang dari pohon suci. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Sebaliknya, aku akan memberimu kesempatan besar. Pikiran yang datang dari pohon suci menyebabkan lima binatang Iblis besar langsung tenang. Mereka saling memandang dengan antisipasi yang kuat di mata mereka. Dia sangat beruntung. Sebenarnya ada pertemuan yang sangat kebetulan. Senior, kami tidak takut. Setan besar berkepala harimau segera berkata. Nada suaranya penuh dengan ketidaksabaran. Itu bagus. Awalnya, aku tidak bermaksud memberimu kesempatan ini. Kalian berlima memiliki lima elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan ini kepada Anda. Fluktuasi keinginan pohon suci sangat lembut. Itu adalah aura kebajikan dari senior hingga junior. Saat kehendak pohon suci turun, lima pancaran cahaya ilahi dengan warna berbeda meresap ke dalam tubuh iblis besar melalui tanaman merambat yang menjebak mereka. Hijau, merah, hitam, putih, dan kuning. Lima warna mewakili kayu, api, air, logam, dan tanah. Grid Demon berkepala harimau mewarisi elemen logam. Iblis besar bungkuk itu adalah seekor kurakura tua. Itu mewarisi elemen air. Setan ular berumur seribu tahun mewarisi elemen kayu. Setan bangau yang kehilangan paruhnya mewarisi elemen api. Setan beruang terakhir mewarisi elemen tanah. Ini adalah esensi dari lima elemen yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Mereka sudah menjadi roh dari lima elemen. Kali ini, saya menganugerahkannya kepada Anda serta memberi mereka kehidupan baru. Sebagai makhluk roh dari lima elemen huasya, saya harap Anda akan melindungi tanah huasya di masa depan. Kehendak pohon suci terdiam, roh dari lima elemen mengikuti tanaman merambat dan secara bertahap menyelesaikan fusi mereka dengan lima iblis besar. Pada saat perpaduan sempurna, lima iblis besar tidak lagi memancarkan aura iblis. Sebaliknya, mereka menjadi makhluk roh yang sangat murni. Mereka mengalami metamorfosis. Setelah menyatu dengan roh logam, iblis besar dengan tubuh manusia dan kepala harimau itu langsung berubah menjadi harimau emas yang agung. Kura-kura tua itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda metamorfosis menjadi kura-kura hitam. Itu dipenuhi dengan vitalitas yang kuat. Setan ular itu akan bermetamorfosis menjadi ular. Itu agak mirip dengan ular linki yang dibunuh Fenghao. Setan bangau menunjukkan tanda-tanda atafisme. Bulunya menjadi merah. Dari jauh, itu tampak seperti vermilion bird divine beast. Ini sangat mengejutkan. Setan beruang terakhir berwarna kuning tanah dan memancarkan aura yang berat. Setelah tanaman merambat berubah menjadi cabang kering, lima iblis besar yang menyatu dengan roh dari lima elemen melesat ke langit. Masing-masing iblis besar memancarkan gelombang energi spiritual yang sangat kuat. Mata mereka bersinar dengan warna yang sesuai dengan atributnya. Aura mereka membubung ke langit. Mereka yang menyinggung huasya akan dibunuh tidak peduli seberapa jauhnya. Astaga! Mata kelima iblis besar sangat acuh-ta'acuh. Saat suara pohon suci turun, mereka segera bergegas menuju beberapa iblis besar alam semesta. Mereka mewarisi semangat lima elemen. Persetan denganku, kenapa aku tidak seberuntung itu? Raja Iblis Banteng menatap dengan tercengang melihat pemandangan ini. Matanya melotot dan dia memukuli dadanya dengan frustrasi. Air mata hampir mengalir keluar. Dia telah datang ke bumi jauh sebelumnya dan menunggu di sekitar pohon suci. Sekarang, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan invasi iblis besar alam semesta. Pada akhirnya, dia telah membantu beberapa setan kecil yang licik. Raja Iblis Banteng dipenuhi dengan penyesalan. Sekarang, dia tidak sabar untuk menguliti lima iblis besar hidup-hidup. Namun aura yang dipancarkan oleh lima iblis besar bahkan membuatnya tidak berani bertindak gegabuh. Roh dari lima elemen Salah satu dari, roh, ini sudah cukup untuk membuat iblis besar menjadi setengah bijak. Itu sebanding dengan buah suci. Mata Sun Wukong juga berkedip, tapi mentalitasnya jauh lebih baik daripada Raja Iblis Banteng. Mungkin karena dia telah melompat keluar dari tiga alam dan bukan bagian dari lima elemen, dia tidak merasa kecewa. Roh dari lima elemen adalah produk bumi. Anda dan saya sama-sama iblis alam semesta. Kita tidak dapat menyatu dengan mereka. Tetapi buah suci sudah cukup bagi Anda untuk bermetamorfosis. Sun Wukong memutar matanya ke arah Raja Iblis Banteng. Setelah mendengar perkataan Sun Wukong, mata Raja Iblis Banteng tiba-tiba berbinar. Dia mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi. Pada saat yang sama, pertempuran antara Feng Hao dan Raja Sayap Perak di sembilan surga. Itu juga telah memasuki tahap yang sangat panas. Setelah kehilangan salah satu sayapnya, kekuatan tempur Raja Sayap Perak telah berkurang drastis. Entah itu kecepatannya atau tulang sayapnya yang tajam, itu bukan lagi ancaman. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah yang terkuat di rasnya. Bahkan jika dia telah kehilangan kekuatannya, dia masih sebanding dengan seorang yang melampaui, yang setara dengan supremasi. Dia tidak bisa dengan mudah ditekan oleh Feng Hao. Tentu saja, jika mereka berada di seribu domain luas, satu pemikiran dari Feng Hao sudah cukup untuk membuatnya tunduk. Namun, ini adalah bumi. Feng Hao tidak bisa menggunakan kekuatan penguasa. Dia hanya bisa menekannya dengan kultifasinya. Inilah alam semesta. Mengapa kamu tidak terpengaruh oleh hukum? Semakin banyak Raja Sayap Perak bertarung, dia menjadi semakin khawatir. Dahinya sudah dipenuhi keringat, dan dia merasa seperti akan meledak. Feng Hao terlalu kuat. Setiap kali Raja Sayap Perak berusaha sekuat tenaga, Feng Hao selalu terlihat tenang dan tenang. Sikap sok seperti ini membuat Raja Sayap Perak menjadi gila. Namun, dia tidak punya cara untuk menghentikan sikap sombong Feng Hao. Dia sangat marah sehingga dia mulai menyerang Feng Hao dengan gila-gilaan. Saat pertempuran menjadi sangat panas, Feng Hao mulai meremehkan Raja Sayap Perak. Mari kita akhiri ini. Mata Feng Hao tiba-tiba menyipit, dan lengan kilin kanannya berputar hingga ekstrim. Petir muncul di langit, melilit tinjunya. Kemudian, saat Raja Sayap Perak menerkam, mengertakan gigi, Huang Xiaolong meninju dengan keras. Bang! Tinju Feng Hao mendarat tepat di dada Raja Sayap Perak. Dadanya meledak seperti semangka, dan darah perak berceceran di mana-mana. Gemuruh. Pada saat yang sama, langit dan bumi bergemuruh, dan udara bersiul. Ukulan Feng Hao menciptakan lubang di atmosfer, menyebabkan tsunami dan angin topan yang dahsyat. Biarkan aku memberitahumu satu hal terakhir. Karena aku adalah penguasa dari seribu domain yang luas. Kamu ditakdirkan untuk mati sejak awal. Tidak. Aura Silver Wing King berangsur-angsur melemah, dan matanya lesu saat dia melihat pesawat luar angkasa yang telah terbelah menjadi dua. Matanya dipenuhi amarah. Dia tidak percaya bahwa Feng Hao adalah penguasa seribu domain luas. Bagaimana bisa seorang penguasa muncul di hadapan dunia? Itu adalah dewa tertinggi. Namun, kengganan ini hanya bisa diperbaiki pada akhirnya. Mayatnya terlempar ke luar angkasa. Pada titik ini, orang terkuat di alam semesta, Raja Sayap Perak, telah meninggal. 3137. Raja Sayap Perak sudah mati. Ketika stasiun luar angkasa internasional mengirimkan gambar kematian Raja Sayap Perak kembali ke bumi, orang-orang di seluruh dunia menjadi gempar. Orang-orang merayakannya dengan gembira. Semua minuman di bar gratis. Orang-orang sangat gembira. Pada saat ini, semua orang menangis bahagia. Mereka berterima kasih kepada Feng Hao atas semua yang telah dia lakukan. PBB bahkan menurunkan benderanya menjadi setengah tiang untuk merayakan datangnya momen tersebut. Di ruang konferensi pemerintahan Huaxia, seorang lelaki tua melihat gambar yang dikirim kembali dari stasiun luar angkasa dan berkata sambil tersenyum masam, sayang sekali jenazah Raja Sayap Perak tidak dibawa kembali. Kalau tidak, orang-orang di dalam Departemen Riset akan sangat gembira. Sebenarnya, itu sudah cukup. Naga banjir itu saja sudah cukup untuk bertarung lama di Departemen Penelitian. Jika Raja Sayap Perak datang, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasilnya. Wang tua benar. Terlebih lagi, mengingat tingkat sains kita saat ini, kita mungkin tidak dapat membedah tubuh Raja Sayap Perak. Hanya naga banjir itu saja yang telah menghancurkan beberapa instrumen. Untungnya, panennya bagus. Setelah orang-orang kecil masuk tim naga mengkonsumsinya, mereka semua telah berubah. Mereka akan menjadi tulang punggung Huaxia. Itu benar. Mereka awalnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat SSS. Sekarang setelah mereka bertransformasi, mereka bahkan mungkin bisa melawan monyet dan Raja Iblis Banteng dari luar angkasa. Di ruang konferensi terdapat para pemimpin tertinggi dari berbagai departemen di Huaxia. Saat ini, mereka semua tersenyum. Kehancuran pesawat luar angkasa dan kematian Raja Sayap Perak, Iblis besar dari kedalaman alam semesta, adalah sesuatu yang patut dirayakan. Kabut yang menyelimuti kepala mereka juga telah tersapu. Karena jika Feng Hao tidak menghentikan invasi, semua beban akan berada di pundak mereka. Bagaimanapun, mereka adalah komandan tertinggi yang bertanggung jawab atas keamanan dan operasi khusus. Kita harus berterima kasih kepada Feng Hao. Jika bukan karena dia, saya khawatir kita harus pergi ke medan perang secara pribadi. Haha. Baiklah, kita harus mengucapkan terima kasih ketika kita memiliki kesempatan. Setelah masalah ini selesai, mari kita bertemu Feng Hao. Ya itu betul. Suara-suara di ruang konferensi menjadi semakin lembut. Komandan tertinggi Departemen Khusus juga diam-diam mengangguk. Pada saat yang sama, Feng Hao, yang berada jauh di langit, segera mengirim pesawat ruang angkasa yang rusak ke kedalaman alam semesta setelah mengakhiri hidup Raja Sayap Perak. Lalu, dia turun dari langit. Pada saat ini, Raja Iblis dari ras lain, yang secara pribadi menyaksikan kehancuran pesawat luar angkasa dan kematian Raja Sayap Perak, tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Raja Sayap Perak sudah mati. Apa yang harus kita lakukan? Tanpa Raja Sayap Perak, kita tidak akan bisa melewati gerbang ruang dan waktu, jadi kita tidak akan bisa kembali. Orang itu terlalu kuat, bagaimana bisa ada ahli seperti itu di bumi? Bahkan Silver Wing King, peringkat ke-10 di Universe 100 Battle Ranking, terbunuh. Beberapa Iblis besar menjadi panik. Mereka juga merasa tidak enak badan. Sejak 5 Iblis besar yang kuat menerobos masuk, tekanan terhadap mereka meningkat. Binatang Iblis kecil ini, yang awalnya bisa mereka intimidasi hanya dengan pandangan sekilas, hampir mencapai tingkat budidaya yang sama dengan mereka setelah mendapat kesempatan dari pohon Iblis Dow Extreme. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah Raja Iblis dari berbagai planet. Mereka telah melalui banyak kesulitan dan menghabiskan seluruh hidup mereka dalam pertempuran. Mereka memiliki puluhan juta bawahan di bawah komandonya. Tapi apa saja kah beberapa Iblis besar yang ada di depan mereka? Tidak ada apa-apa. Mereka hanya memperoleh sedikit peluang dari pohon Iblis Dow Extreme dan hampir setara dengan mereka. Adegan ini sulit diterima oleh mereka. Mati, kalian semua harus mati. Beberapa Iblis besar sangat marah. Mereka memobilisasi energi Iblis di tubuh mereka dan menyerang 5 elemen seluruh langit di atas gunung Hua dipenuhi aura Iblis yang mengerikan. Di bawah naungan awan Iblis, tempat ini seperti api penyucian di bumi. Namun, di dunia awan Iblis yang berjatuhan ini, ada 5 sosok yang memancarkan cahaya dari tubuh mereka. Saat mereka bergerak, mereka melepaskan gelombang energi spiritual yang kuat dan langsung menembus awan Iblis, sehingga matahari bersinar di bumi. Makanlah tongkatku. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di belahan dunia ini. Kemudian, batang besi yang sangat besar jatuh dari langit, menembus awan Iblis dan langsung membombardir beberapa Iblis besar. Bang! Uff! 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 Kekuatan tongkat secara langsung mengirim beberapa Iblis besar dari kedalaman alam semesta terbang. Darah berceceran di mana-mana. Pada saat ini, ada sedikit kegilaan di mata setiap Iblis besar. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka tidak punya jalan keluar. Membunuh. Lima Iblis besar saling memandang dengan keganasan di mata mereka. Aura kejam muncul dari tubuh mereka. Aura tidak menyenangkan yang hanya bisa diperoleh dengan membunuh ribuan tentara dan kuda meledak bersamaan dengan aura kejam. Secara tidak jelas, ratapan hantu dan lolongan serigala bergema di antara langit dan bumi. Banteng tua ini akan menginjak-injak kalian semua sampai mati. Di saat yang sama, Raja Iblis Banteng juga telah mengungkapkan wujud aslinya. Seekor kerbau hitam melayang di angkasa, lalu sepasang tanduknya mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Saat kukunya bergerak, melenguh. Dengan suara gemuruh, itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menabrak beberapa Iblis besar yang baru saja dikirim terbang. Persetan dengan ibumu. Iblis Banteng, kamu sedang mendekati kematian. Ark. Beberapa Iblis besar melebarkan mata mereka karena marah, tapi sudah terlambat untuk menolak. Mereka hanya bisa menyaksikan kepala besar Raja Iblis Banteng menabrak tubuh mereka. Bahkan ketika salah satu Iblis besar mengutuk, dia ditendang oleh kuku Raja Iblis Banteng. Giginya patah, dan tulang belikatnya retak. Namun, ini bukanlah akhir. Karena saat mereka berhenti mundur, roh lima elemen yang telah menunggu di samping juga meledak dengan kekuatan mereka sendiri yang kuat. Bang. Memukul. Uff. Beberapa Iblis besar dipukuli satu demi satu. Mereka hampir tidak bisa dikenali. Wajah mereka memar dan bengkak, gigi patah, dan banyak tulang patah. Bahkan nafas mereka menjadi lemah. Setan besar yang bermartabat di peringkat seratus pertempuran alam semesta sebenarnya menderita penyiksaan yang tidak manusiawi di bumi. Pada saat ini, mereka menjadi gila. Namun, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, mereka sudah tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Kemudian, mereka berbaring di tanah tanpa daya, melihat ke atas, dan melihat Feng Hao turun dari langit. Untuk sesaat, mereka sangat putus asa, dan wajah mereka pucat. Pada saat ini, dengan jatuhnya Raja Sayap Perak, satelit Biduk Huasya juga secara langsung mengirimkan pemandangan yang terjadi di Gunung Hua ke pusat kendali Badan Antariksa Nasional. Terlebih lagi, di bawah instruksi para petinggi, pemandangan itu langsung ditampilkan di mata masyarakat Huasya. Orang-orang melihat penampilan iblis besar yang acak-acakan dari wilayah luar, roh lima elemen yang bersinar dengan berbagai warna, dan Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng yang mistis. Pada akhirnya, gambar itu tertuju pada Feng Hao, yang berdiri di kehampaan. Feng Hao saat ini tidak perlu bergantung pada sayap burung Vermillion untuk dapat berdiri di kehampaan. Pada saat ini, dia berdiri dengan bangga di kehampaan seperti dewa, menatap iblis besar yang acak-acakan dari wilayah luar. Mereka yang menyinggung bumi akan dibunuh tanpa ampun. Feng Hao berkata dengan suara rendah. Dia telah menyetujui permintaan rakyat untuk berperang atas nama bumi. Selama para iblis besar ini mati, dia akan dianggap telah menyelesaikan masalah besar. Saat suaranya turun, tubuh para Great Demon mulai bergetar seperti saringan. Wajah mereka, yang tidak terlihat jelas, menjadi sangat pucat. Sangat sulit untuk berkultivasi ke level mereka. Sekarang mereka harus mati begitu saja, tidak ada yang mau menerimanya. Lepaskan kami. Ini semua kesalahan dari balapan sayap perak terkutuk itu. Kami terpaksa melakukan ini. Ya, ya, ya. Ras sayap perak telah lama mendambakan pohon iblis jalur ekstrim. Selain itu, saya tahu bahwa mereka ada di sini untuk mendapatkan kesempatan dari Tuhan. Kami adalah yang lebih lemah, dan kami terpaksa melakukannya. Datang. Anggap saja itu sebagai kentut dan biarkan kami pergi. Tidak apa-apa meskipun kami diasingkan ke luar angkasa. Para iblis besar tidak mau mati begitu saja. Saat ini, mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Pada saat kritis antara hidup dan mati ini, martabat dan reputasi raja iblis tidak ada artinya lagi. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Namun, Feng Hao bahkan tidak melihatnya. Sejak Kilin datang ke dunia bawah, dia tahu bahwa tidak satu pun dari iblis besar ini yang merupakan orang baik. Jauh dilubuk hati, mereka memperlakukan bumi sebagai halaman belakang mereka, memetik apapun yang mereka inginkan, dan masuk dan keluar sesuka hati. Hanya saja mereka pergi ke tempat yang salah dan bertemu dengannya. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas segalanya. Ayo pergi ke dunia lain dan selesaikan masalah dengan raja sayap perak. Mata Feng Hao menyipit. Kemudian, dia langsung melepaskan Azure Dragon Domain. Bersama dengan talenta lengan Kilin, dia menyerang dalam sekejap. Setan besar langsung dihancurkan menjadi pasta daging. Mendesis. Pemandangan yang sangat mengejutkan ini membuat Sun Wukong, raja iblis banteng, dan iblis besar yang telah berintegrasi dengan roh lima elemen terkesiap. Cara mereka memandang Feng Hao telah berubah. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Apakah itu Feng Hao yang membunuh raja sayap perak atau membunuh iblis besar dari alam lain dengan kecepatan kilat? Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Feng Hao bukanlah orang yang baik. Dia adalah seorang ahli mutlak yang membunuh dengan tegas. Dia sama sekali tidak berhati lembut. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Feng Hao adalah penguasa seribu dunia besar, mereka tidak akan terkejut dengan cara Feng Hao. 3138. Beberapa iblis yang telah bergabung dengan roh lima elemen membungkuk hormat pada Feng Hao. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, Feng Hao telah menggunakan kekuatan absolutnya untuk memberi tahu dunia betapa kuatnya dia. Kekuatan semacam ini cukup untuk mendominasi bumi. Sebelum mereka bergabung dengan roh lima elemen, mereka tidak memiliki banyak gagasan tentang betapa kuatnya Feng Hao. Namun, sejak mereka bergabung dengan roh lima elemen, mereka dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya Feng Hao seiring dengan peningkatan tingkat kultifasi mereka. Ini adalah eksistensi kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh kelima iblis bahkan jika mereka bekerja sama. Mereka tidak berani bersikap tidak sopan sama sekali, dan nada suara mereka sangat hormat. Di saat yang sama, Sun Wukong dan Raja Iblis banteng kembali ke wujud aslinya dan turun. Cara mereka memandang Feng Hao sedikit berbeda. Bagaimanapun, Feng Hao tidak memiliki aura kakak laki-laki sebelumnya. Sebaliknya, dia memiliki aura eksistensi tertinggi yang memandang rendah dunia. Tatapan Feng Hao pertama kali tertuju pada lima iblis. Dia berkata dengan lembut, kalian cukup beruntung. Berkultivasi dengan baik. Iya-iya. Setan-setan itu mengangguk berulang kali, seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian. Melihat reaksi para iblis, Raja Iblis banteng juga mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Dengarkan, aku saudara laki-laki Feng Hao. Jadilah lebih jeli di masa depan. Para iblis saling memandang dan mengabaikan Raja Iblis banteng. Jika dulu, mereka akan sangat takut, tapi sekarang, kekuatan mereka hampir setara. Hei, apa maksudmu dengan ini? Feng Hao, katakan padaku, apakah sapi tua adalah adikmu? Raja Iblis banteng dengan keras memberi isyarat kepada Feng Hao dengan matanya. Iya. Feng Hao berkata tanpa ekspresi. Tidak peduli apa, dia memang berteman dengan Raja Iblis banteng. Namun, kata-katanya menyebabkan ekspresi monster besar berubah. Ketika mereka saling memandang, mereka sudah membuat keputusan. Saudara banteng. Setelah beberapa Iblis mendengar konfirmasi dari Feng Hao, mereka segera membungku sedikit kepada Raja Iblis banteng, memuaskan kesombongannya. Bagus, sangat bagus. Di masa depan, jika kamu mengikuti banteng tua, kamu akan memiliki kehidupan yang baik, kata Raja Iblis banteng dengan puas. Di saat yang sama, dia tidak lupa mengirimkan transmisi suara ke Sun Wukong. Kakak, Feng Hao adalah dewa utama dunia seribu besar. Dia berada di level yang sama dengan Kaisar Awan. Sekarang, aku adalah adik laki-lakinya. Apakah kamu ingin menjadi kakak laki-lakiku? Membosankan. Goku memutar matanya ke arah Raja Iblis banteng. Dia membawa gada emas dan langsung pergi, terbang menuju buah pohon iblis dari jalan ekstrim. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia masih agak terharu. Tidak peduli apa, Feng Hao, tidak peduli apa, sudah cukup untuk membuatnya mengaguminya. Sepertinya tidak ada salahnya mengakui dia sebagai kakak. Namun, dia adalah sage agung, setara dengan surga, Sun Wukong. Bagaimana dia bisa mengakui seseorang sebagai kakaknya? Monyet Sun, kamu sangat licik. Jangan ambil semuanya, satu saja sudah cukup. Mata Raja Iblis banteng sangat cerah. Ketika dia melihat ke arah mana Goku pergi, dia segera mengerti apa yang akan dilakukan Goku. Dia segera melompat. Jika Goku memetik keempat buah suci tersebut, tidak ada gunanya dia datang ke bumi. Ekspresi kelima iblis itu sedikit berubah. Mereka juga agak berharap. Jika mereka bisa memakan buah suci, mereka mungkin akan menjadi dimensein sejati, menghancurkan kehampaan, dan menjelajahi alam semesta. Namun, tanpa izin Feng Hao, mereka pasti tidak berani bertindak gegabuh. Kalau tidak, mereka mungkin akan berakhir seperti beberapa iblis dari alam luar. Pada saat ini, Feng Hao tidak melakukan apapun. Dia hanya menoleh dan melihat ke arah pohon iblis dari jalan ekstrim dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Mungkin karena jatuhnya iblis dari alam luar, pohon iblis dari jalan ekstrim tidak menghentikan Goku untuk mendekati buah suci tersebut. Bahkan ketika Goku memetik buah suci tanpa hambatan apapun, buah itu hanya mengayunkan cabang-cabangnya dan memercikkan kecemerlangan ilahinya. Setelah memetik buah suci, Goku tidak melanjutkan. Dia melambaikan buah suci yang harum di tangannya dan berkata kepada Feng Hao, kamu berjanji padaku. Ya, buah suci ini milikmu. Feng Hao mengangguk sambil tersenyum. Dia semakin mengagumi Goku. Terima kasih, aku akan mengingatnya. Ayo pergi. Goku menangkupkan tinjunya ke arah Feng Hao, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan awan turun dari langit, membawanya menjauh dari gunung Hua. Setelah Goku pergi, hanya ada tiga buah suci yang tersisa di pohon iblis jalan ekstrim. Baik itu Raja Iblis Banteng atau beberapa iblis, mereka semua mengeluarkan air liur. Namun, tidak ada yang mengambil langkah itu. Mereka semua diam-diam menunggu Feng Hao berbicara. Saudara Feng, aku. Hati Raja Iblis Banteng ada di tenggorokannya. Goku telah memetik buah suci. Tidak sulit membayangkan Goku akan mengalami metamorfosis lain dalam waktu dekat. Adapun Raja Iblis Banteng, dia belum memanen apapun. Akan aneh jika dia tidak cemas. Dia terus-menerus menggosok tangannya dan mengjilat bibirnya. Matanya hampir keluar dari rongganya. Bisakah kita mengambilnya juga? Beberapa setan berdiskusi secara diam-diam. Mereka tidak berani meminta lebih. Terlebih lagi, mereka hanya berintegrasi dengan roh lima elemen. Masih belum diketahui apa efeknya setelah memakannya. Oleh karena itu, tidak boleh berlebihan jika memintanya. Bukan. Feng Hao mengabaikan Raja Iblis Banteng dan melihat ke beberapa iblis. Dia berkata dengan nada serius, kamu telah menyatu dengan roh lima elemen. Buah suci ini tidak ada gunanya bagimu. Benar-benar. Beberapa setan tidak berani mempertanyakan Feng Hao, tetapi mereka sedikit tidak mau. Buah suci adalah sesuatu yang mereka ketahui secara alami setelah kebijaksanaan spiritual mereka diaktifkan. Tampaknya itu adalah kenangan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam ingatan mereka, ini adalah peluang besar yang hanya muncul sekali dalam beberapa tahun. Itu bisa membuat mereka menjadi orang bijak dan menjadi keberadaan abadi di alam semesta. Feng Hao tahu apa yang mereka pikirkan dari sorot mata mereka. Dia tidak menjelaskan lebih jauh dan berkata, terserah kamu percaya atau tidak. Selanjutnya, Feng Hao langsung menyapu ke arah pohon iblis dao ekstrim dan mendarat dengan ringan di samping tiga buah suci yang tersisa. Pada saat ini, pohon iblis dao ekstrim memancarkan gejolak pikiran. Saat cabang-cabangnya bergoyang, cahaya ilahi menyinari Feng Hao. Terima kasih, tamu dari dunia seribu luas. Gelombang lemah langsung ditransmisikan dari pohon iblis ke lautan kesadaran Feng Hao dan berubah menjadi suara lama. Mendengar suara ini, Feng Hao tidak melanjutkan memetik buah suci. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan secara langsung menjalin hubungan dengan pohon iblis dao ekstrim dengan akal sehatnya. Itu adalah kehendak inti pohon iblis dao ekstrim. Itu memancarkan cahaya lemah dan sepertinya padam kapan saja. Feng Hao memikirkan sesuatu dan berkata, mengapa kamu berterima kasih padaku? Bagaimana kamu tahu kalau aku berasal dari dunia seribu luas? Terima kasih. Karena bantuanmu, buah-buahan itu tidak diambil oleh monster dari alam luar. Adapun bagaimana aku tahu bahwa kamu berasal dari dunia seribu luas, itu karena aku mendengarnya. Kehendak pohon iblis berkata, aku bisa mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekitarku. Aku mendengar percakapan antara kamu dan sapi kecil itu. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan penguasa dari dunia lain ketika saya bangun kali ini. Kata-kata pohon suci bergema di lautan kesadaran Feng Hao. Samar-samar dia bisa merasakan kegembiraannya. Rasanya bahagia karena buah sucinya bisa menarik kedatangan penguasa dari dunia lain. Baiklah, kenapa kamu tiba-tiba mengirimiku transmisi suara? Apakah ada yang ingin kamu katakan? Kata Feng Hao, ia tidak menyangka bahwa pohon suci tersebut telah menghabiskan banyak esensinya hanya untuk mengobrol dengannya. Benar saja, setelah pohon suci mendengar kata-kata Feng Hao, pohon itu terdiam. Setelah sekian lama, ia berkata lagi, peluang dewa utama alam semesta akan terbuka dalam satu tahun. Pada saat itu, ribuan monster akan keluar dan tiga alam akan berada dalam kekacauan. Tidak akan ada makhluk hidup kiri. Aku mohon padamu, lindungi benih api bumi. Feng Hao mengerutkan kening dan terdiam. Dia kemudian bertanya, benih api apa? Itu tepat di sampingmu. Suara pohon suci menjadi semakin lemah. Lalu, menghilang tanpa bekas. Pada saat yang sama, tiga buah suci meninggalkan tanaman merambat dan jatuh ke tangan Feng Hao. Kemudian, pohon kuno yang besar itu mulai layu dan menyusut seolah seluruh kekuatan hidupnya telah lenyap. Ujung-ujungnya berubah menjadi pohon muda kecil yang bahkan bisa tertiup angin. Dari awal, 3139. Benih api ada di sampingku. Feng Hao mengingat kata-kata wasiat pohon suci dan merasa sangat tertekan. Jika dia memiliki gangguan obsesif-kompulsif, dia mungkin akan menjadi gila karena kata-kata ambigu tersebut. Tiga tahun. Hidup seperti ini di bumi sangatlah lama. Sepertinya saya tidak akan bisa kembali ke wilayah seribu luas selama tiga tahun ke depan. Feng Hao hanya bisa merasa sangat tidak berdaya tentang hal ini. Ini terkait dengan kelahiran Dewa Tuhan, dia tidak boleh melewatkannya bagaimanapun caranya. Namun, permintaan terakhir pohon suci membuatnya merasa sangat kesulitan. Jika dia tahu apa itu fire seed, itu akan lebih mudah. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah benih api berada tepat di sampingnya. Pada saat yang sama, ketika pohon suci iblis Dao Ekstrim menghilang, ia menghilangkan kis spiritual langit dan bumi yang kaya. Retakan asli di perbatasan gunung Hua juga telah sembuh. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun semua orang tahu bahwa peristiwa yang menggemparkan bumi telah terjadi di perbatasan gunung Hua di Huaksia. Para penggarap keluarga Jin yang semula bersembunyi di kediaman keluarga Jin juga kembali ke tanah leluhurnya setelah pohon kuno itu menghilang. Meski retakan di tanah sudah sembuh, namun semua rumah tersebut hancur. Melihat reruntuhan yang rata dengan tanah, keluarga Jin juga bingung. Namun untungnya tanah leluhur tersebut masih tetap terjaga. Pada saat yang sama, lima monster gunung terkenal dan Raja Iblis Banteng juga bergegas ke tempat Feng Hao berada. Xia Silan dan yang lainnya yang semula menunggu di zona aman juga mengumpulkan keberanian dan mengikuti mereka. Karena tempat berkumpulnya tidak terlalu jauh, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk mencapai sisi Feng Hao. Melihat Feng Hao yang tampak sedikit lelah, Xia Silan dan yang lainnya menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Pertarungan ini bisa dikatakan membuat hati mereka berdebar kencang. Perlu diketahui bahwa mereka semua adalah alien kuat dari alam semesta. Bahkan tentara dari berbagai negara pun tidak berdaya melawan mereka. Dan penampilan terakhir Feng Hao juga jauh di luar imajinasi mereka. Ketika mereka mengira bahwa pria yang telah lama bersama mereka ini setara dengan penyelamat umat manusia, mereka juga merasa sangat gembira dan bangga. Senior, bagaimana rencanamu membagi tiga buah iblis mistis? Iblis ular yang mewarisi roh ular besar menatap buah suci di tangan Feng Hao dengan penuh minat, matanya hampir keluar. Agar kita berlima berbagi buah suci, menurutku itu bukan permintaan yang terlalu tinggi. Setan harimau lainnya berkata dengan suara rendah. Mereka berlima sudah sangat sopan berbagi buah suci. Jika bukan karena kekuatan Feng Hao yang menghalangi mereka, mereka pasti sudah mulai memperjuangkannya. Di sampingnya, Raja Iblis Banteng tidak merasakan apa-apa. Dia memarahi, apa yang kalian lakukan? Apakah kamu akan memberontak? Mewarisi roh lima elemen sudah menjadi berkah yang sangat besar bagi kalian. Jangan memaksakan keberuntungan Anda. Jika tidak, kuku sapi tua ini tidak akan bisa mengenali Anda. Kamu ingin melawan kami? Beberapa iblis memandang ke arah Raja Iblis Banteng, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mencari kematian. Raja Iblis Banteng berkata dengan sengit. Dia tidak berani menunjukkan kesombongannya di depan Feng Hao, tapi dia hanyalah Raja Iblis Fuaksia Agung yang telah mendapatkan peluang bagus, namun dia berani mengancamnya. Ini tidak bisa ditoleransi. Pada saat ini, aura kuat perlahan muncul di tubuhnya, seolah dia bisa menyerang kapan saja. Beberapa setan juga sedikit terkejut. Yang jelas, mereka tidak menyangka sapi bodoh ini benar-benar berani melawan mereka. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka pasti sangat takut. Tapi setelah mewarisi roh lima elemen, mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan mereka sendiri melalui pertarungan dengan Raja Iblis dari alam lain. Pemahaman ini adalah, Raja Iblis Banteng tidak menakutkan. Kami juga ingin melihat bagaimana kamu, Iblis sapi dari dunia lain, berbeda dari Raja Iblis tadi. Mata Iblis beruang yang suka berperang dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Ketika Feng Hao melihat ini, matanya menunjukkan kilatan dingin saat dia menatap Iblis beruang itu. Dia tidak menggunakan teknik budidaya apapun, tetapi Iblis beruang itu sepertinya tersengat listrik. Dia bergidik hebat, dan kemudian rasa takut yang mendalam muncul di kedalaman matanya. Empat Iblis lainnya juga mengangkat alis mereka dan memandang Feng Hao dengan heran. Mata mereka berkedip saat mempertimbangkan pro dan kontra. Jika kamu ingin bertarung, aku tidak keberatan mengirimmu keluar angkasa. Di sana tidak damai. Feng Hao berkata dengan dingin. Setan-setan itu saling memandang dan menggelengkan kepala. Kami tidak akan berani. Kami hanya bercanda dengan Broter Bull. Ya, ya, hanya bercanda. Iblis ular itu juga memasang ekspresi mengjilat. Kekuatan Feng Hao sungguh tak terduga. Dia bukanlah eksistensi yang bisa mereka lawan saat ini. Huff! Udara panas keluar dari lubang hidung Raja Iblis Banteng. Dengan mendengus dingin, aura tirani di dalam tubuhnya ditarik. Pada saat yang sama, tatapan semua binatang Iblis tertuju pada Feng Hao. Terlepas dari apa yang dikatakan, hanya Feng Hao yang berhak membagikan tiga buah suci di tangannya. Terlebih lagi, ada seseorang di bumi yang bisa bersaing dengannya. Kalian tidak perlu memikirkan tentang ketiga buah suci ini. Mewarisi roh lima elemen sudah merupakan kesempatan besar bagi kalian. Sejak awal, Feng Hao tidak berniat menyerahkan buah suci kepada Iblis di gunung terkenal ini. Sekelompok setan pengecut akan bersembunyi saat menghadapi bahaya. Ketika buah suci matang, mereka akan berlarian seperti anjing gila. Hal ini membuat Feng Hao merasa malu. Pohon Iblis tertinggi telah menganugerahkan kesempatan roh lima elemen kepada mereka karena mereka adalah Iblis Huaxia dan tidak mudah bagi mereka untuk berkultivasi. Ini sudah merupakan suatu kehormatan besar. Sekarang setelah mereka mendapat manfaat, mereka masih ingin memperjuangkan buah suci. Itu hanya angan-angan. Senior, aku khawatir ini tidak bagus. Meskipun kami tidak mendapat pujian karena membunuh Iblis dari alam lain, kami tetap berusaha keras. Tidak tepat bagi Anda untuk mengambil semua manfaatnya, bukan? Setan Bangao yang telah bergabung dengan roh burung pipit menatap Feng Hao dengan mata tidak ramah. He he. Mendengar kata-kata Iblis Bangao, Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan dingin, kalian benar-benar tidak tahu malu. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu bahwa Iblis yang mencoba mencuri buah suci bukanlah kalian, tetapi Iblis lainnya. Anda. Seketika, beberapa monster itu tampak malu. Feng Hao juga tidak memberi mereka wajah apapun. Dia berkata dengan suara yang dalam, pergilah. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan menekan Anda jika saya melakukan kesalahan. Senior, tinggalkan jalan keluar. Semuanya bisa didiskusikan. Anda harus tahu bahwa banyak leluhur ilahi di bumi yang belum kembali. Setan dari alam lain ini tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Kura-kura tua itu berkata dengan suara yang dalam. Sebagai Iblis Kura-kura dengan umur terpanjang, ia mengetahui banyak sejarah yang tidak diketahui oleh Iblis lainnya. Terutama karena ia mewarisi roh Kura-kura hitam, ia telah membangkitkan banyak ingatan leluhurnya. Leluhur ilahi. Mendengar kata-kata Kura-kura tua itu, mata Feng Hao berbinar. Leluhur ilahi yang bahkan lebih kuat dari Raja Klan Bersayap Perak. Mungkinkah Dewa Kuno dalam legenda Tiongkok benar-benar ada? Sebagai reinkarnasi Dewa Pangu dari seribu dunia besar, Feng Hao sangat jelas tentang hal ini. Keberadaan di atas Raja Bersayap Perak adalah seorang ahli makhluk tertinggi. Ini juga merupakan alam para Dewa Kuno seperti Dewa Pangu, Nuwa, dan Fuxi. Terlebih lagi, selain mereka, tidak ada orang lain di bumi yang berani disebut sebagai leluhur ilahi. Tentu saja, Feng Hao tidak tahu banyak tentang sistem budidaya Barat. Dia masih menantikan kembalinya apa yang disebut leluhur ilahi. Dia juga ingin melihat apakah Dewa Bumi Pangu mirip dengannya di dunia seribu besar. Kalau begitu kita akan membicarakannya saat mereka kembali. Sebelum itu, aku punya keputusan akhir di sini. Feng Hao tidak memberikan wajah apapun pada iblis itu dan berkata dengan sikap mendominasi. Baiklah, karena senior sudah berkata demikian, tidak ada lagi yang perlu kami katakan. Saya harap Anda masih bisa begitu sombong ketika hari itu tiba. Ayo pergi. Para iblis tahu bahwa hasilnya tidak akan berubah meskipun mereka terus membuang-buang waktu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mereka segera pergi. Dasar pria tak tahu malu. Dia masih menginginkan buah suci setelah mendapatkan kesempatan seperti itu, kata raja iblis banteng dengan marah. Feng Hao memutar matanya ke arah raja iblis banteng dan melemparkan buah suci di tangannya kepadanya. Dia berkata dengan lembut, cari tempat untuk mencernanya. Tiga tahun kemudian, itu tergantung pada keberuntunganmu. Fiu! Raja iblis banteng memegang buah suci dengan ekspresi kosong. Dia tidak menyangka Feng Hao akan menyerahkan buah suci begitu saja. Dia awalnya menyiapkan pidato dan berencana untuk menceritakan kisah sedihnya dengan air mata dan ingus, tapi dia tidak berharap itu akan ada gunanya. Baiklah, baiklah, aku akan pergi ke dasar samudera pasifik. Aku akan menyerap kota-kota kuno yang tenggelam dimanapun aku berada. Raja iblis banteng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mengikuti anggukan persetujuan Feng Hao, dia segera berlari keluar dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Orang ini. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia masih menganggap Raja iblis banteng sebagai salah satu dari sedikit temannya. Apalagi dia tidak pernah melihat budidaya orang lain ketika berteman karena mereka tidak sekuat dia. Jika dia melihat kultifasi dan latar belakang, orang biasa seperti Xia Silan dan Liu Xiaofi tidak akan bisa mengikutinya. 3140 Setelah Raja iblis banteng juga pergi, Feng Hao akhirnya mengalihkan pandangannya ke Xia Silan dan wanita lainnya dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Feng Hao bertanya. Xia Silan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja. Hanya saja semua ini terlalu sulit dipercaya. Saya merasa seperti sedang bermimpi. Iya, dulu aku mengira kita sendirian di bumi. Aku tidak menyangka akan ada makhluk hidup lain di alam semesta. Liu Xiaofi berkata dengan ekspresi sedikit terharu. Zhang Yi juga menganggup dan berkata, dulu, saya berpikir film fiksi ilmiah terlalu imajinatif. Sekarang tampaknya kenyataan lebih aneh dan menakjubkan daripada yang dibayangkan. Iya. Kata-kata Zhang Yi menyebabkan Xiao Lei, Liu Xiaofi, dan Xia Silan menganggup berulang kali. Hanya Jin Jing yang berdiri di sana tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Ketika Feng Hao melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jin Jing memang terlalu mirip dengan Huang Fu Shuang. Terkadang, dia bertanya-tanya apakah istrinya juga datang ke bumi, dan kemudian ingatannya terhapus selama proses teleportasi. Beberapa hal dapat diubah, tetapi hal-hal yang ada di dalam tulang sangatlah sulit untuk diubah. Misalnya, kepribadian Jin Jing sama persis dengan kepribadian Huang Fu Shuang. Apakah kamu mengkhawatirkan kakakmu? Feng Hao memandang Jin Jing. Jin Jing kembali sadar dan menatap Feng Hao. Dia berkata dengan acu-ta'acu, ini adalah jalan yang dia pilih. Entah itu sebuah berkah atau kutukan, dia hanya bisa menanggungnya sendiri. Kemudian, dia memandang Feng Hao dengan penuh arti dan berkata, sekarang masalah ini sudah selesai, apa rencanamu? Anda harus tahu bahwa seluruh dunia mengetahui keberadaan Anda. Feng Hao juga merasakan sakit kepala saat mendengar ini. Dia kini memang seorang superstar internasional, dan reputasinya pasti lebih hebat dari aktor terbaik sebelumnya. Dalam hal ini, Feng Hao juga merasa sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya saya hanya bisa merepotkan pejabat Tiongkok. Kamu punya cara. Jin Jing mengangkat alisnya dan memandang Feng Hao dengan rasa ingin tahu. Bahkan mata si asilan dan wanita lainnya berbinar. Sekarang Feng Hao menjadi pusat perhatian, bahkan jika mereka ingin menjalani kehidupan yang stabil, itu jelas tidak mungkin. Semua video dan postingan terkait di internet telah dihapus. Setelah jangka waktu tertentu, mereka hampir melupakannya. Jika kita tidak sengaja menyebutkannya, orang akan mudah melupakannya, dan mereka tidak akan mengingatnya. Penampilan Feng Hao terkekeh. Sejak dia mengungkapkan penampilan aslinya di depan dunia, dia telah membuat beberapa persiapan kecil. Penampilannya bisa disesuaikan dengan pemikirannya. Orang yang mengenalnya tidak akan salah mengira dia sebagai orang lain, tapi orang asing tidak akan bisa mengingat penampilannya dalam waktu lama setelah melihatnya. Para wanita saling memandang dan juga skeptis tentang hal ini. Saat ini, suara helikopter yang berputar datang dari jauh. Tatapan Feng Hao dan yang lainnya juga tertarik. Ada beberapa helikopter bersenjata, dan nomor serinya adalah yang diambil oleh lelaki tua dari Huaxia ketika dia datang. Melihat helikopter terbang di atasnya, sudut mulut Feng Hao membentuk senyuman. Bicaralah tentang iblis, dan dia akan muncul. Setelah pesawat mendarat dengan mantap, sosok familiar itu tidak muncul. Sebaliknya, itu adalah seorang perwira militer dengan bintang di bahunya. Setelah pesawat mendarat dengan mantap, sosok familiar itu tidak muncul, melainkan seorang jenderal militer dengan bintang di bahunya. Dia berjalan dengan langkah mantap. Ketika dia menghadapi Feng Hao, dia memberi hormat militer yang sangat rapi kepada Feng Hao, matanya dipenuhi rasa hormat yang tak ada habisnya. Halo, saya Zhao Yang, Komandan Departemen Operasi Khusus. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Feng Hao. Zhao Yang berbicara dengan bersih. Halo. Feng Hao sedikit menganggup dan berkata dengan tenang, ada apa? Katakan saja. Iya. Zhao Yang membungkuk lagi dan berkata dengan serius, ketua kami ingin mengundang Anda dan istri, Anda ke markas besar. Wajah Zhao Yang sedikit merah. Meskipun usianya sudah lebih dari 50 tahun, dia tidak tahu bagaimana cara memanggil wanita selain Feng Hao. Semuanya indah dan mengharukan. Tapi memikirkannya di dalam hatinya, masuk akal jika seorang ahli seperti Feng Hao memiliki beberapa wanita cantik. Ketika para wanita mendengar kata-kata Zhao Yang, wajah mereka juga memerah. Ehem. Namun, Feng Hao terbatuk dua kali dengan canggung dan berkata dengan serius, Jenderal Zhao, jangan salah paham. Mereka semua adalah temanku, bukan istriku. Ya, Zhao Yang tersenyum penuh arti. Xia Silan dan yang lainnya juga terlihat sedikit lebih baik, tetapi untuk beberapa alasan, mereka semua merasakan sedikit kehilangan. Apakah mereka hanya berteman? Untuk mengatasi suasana canggung ini, Feng Hao berkata, Ayo pergi. Ada yang harus kulakukan juga. Aku harus merepotkanmu. Oke, selama kita bisa melakukannya, beritahu kami saja. Zhao Yang berkata langsung. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Zhao Yang dan Departemen Operasi Khusus. Kemudian rombongan menaiki helikopter. Feng Hao dan Zhao yang berada di helikopter yang sama, sedangkan Xia Silan dan yang lainnya naik dua helikopter dan langsung terbang menjauh dari Gunung Hua. Saat ini, ketika keluarga Jin melihat Feng Hao pergi, mereka akhirnya merasa lega. Awalnya, mereka semua khawatir, takut Feng Hao akan kembali untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Sekarang setelah Feng Hao pergi, seluruh keluarga Jin bahagia. Tetua keluarga Jin bahkan berkata, mari kita mengadakan pesta keluarga malam ini. Kita tidak akan pulang sampai kita mabuk. Besok, kita akan membangun kembali rumah kita dan memulai dari awal. Fondasi kita masih ada, dan kita tidak akan pernah menolaknya. Kuat. Anggota keluarga Jin lainnya juga bersemangat. Hal yang paling beruntung adalah fondasi keluarga Jin tidak diambil oleh Feng Hao. Ini adalah hal yang paling penting. Ding-ding. Tiba-tiba, ponsel berdering disaku seorang tetua keluarga Jin. Orang tua itu mengeluarkan ponselnya, dan ketika dia melihat nomor itu, dia sangat ketakutan hingga dia hampir membuang ponselnya. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, dia menjawab telepon dengan tubuh gemetar. Feng, Feng Hao, apa yang bisa saya bantu? Tetua keluarga Jin berbisik. Apa, itu Feng Hao? Mengapa dia memiliki nomor yang lebih tua? Lebih penting lagi, mengapa ponsel orang tua itu menunjukkan namanya? Wajah anggota keluarga Jin juga pucat. Orang harus tahu bahwa nasib keluarga Jin berada di bawah kekuasaan Feng Hao. Sekalipun mereka mengeluh, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Feng Hao tidak hanya sangat kuat, tetapi bahkan pemerintah Huaxia pun berusaha semaksimal mungkin untuk berteman dengan Feng Hao. Apakah keluarga Jin berani melawannya? Sama sekali tidak. Atur semua informasi yang kamu ketahui tentang klan suci seribu bulu dan klan iblis asing, serta kekuatan dan keluarga budidaya mana di Huaxia yang terlibat. Aku akan menghubungimu di masa depan. Suara dingin Feng Hao terdengar dari telepon. Tetua keluarga Jin menggigil seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Kemudian, seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya telah hilang, dia menganggup dan berkata, oke, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengaturnya. Yakinlah. Bip-bip. Nada sibuk terdengar dari telepon. Pada saat ini, tetua keluarga Jin bermandikan keringat seolah-olah dia baru saja keluar dari tangki air. Dia dengan hati-hati memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya dan menyeka keringat di dahinya. Untungnya, keluarga Jin selamat, tapi, kita harus menjual sekutu kita. Apa maksudmu? Anggota keluarga Jin lainnya memandang ke arah tetua keluarga Jin. Feng Hao menginginkan semua informasi tentang klan iblis asing, termasuk keluarga mana di bumi yang terkait dengan mereka. Dia ingin mengatur semuanya, bahwa tetua keluarga Jin menjadi lembut. Hal ini memaksa keluarga Jin untuk melawan semua keluarga lainnya. Perlu diketahui bahwa inilah rahasia inti setiap keluarga. Hanya mereka, sebagai sekutu, yang tahu tentang satu sama lain. Tapi sekarang, Feng Hao ingin keluarga Jin melepaskan rahasia ini. Tidak diragukan lagi, keluarga Jin terdorong ke tengah perjuangan. Anggota keluarga Jin lainnya juga merupakan anggota inti keluarga Jin. Mereka secara alami dapat memikirkan hal ini dan mengungkapkan kekhawatiran mereka. Tetua keluarga Jin menghibur mereka. Jangan khawatir, kami adalah orang-orang Feng Hao. View gelombang. Mata semua orang di keluarga Jin berbinar. Ekspresi wajah mereka berubah dari ekspresi awal cemberut menjadi ekspresi gembira. Mereka berkata, itu benar. Feng Hao pasti menyetujui kita karena dia meminta kita melakukan ini. Jadi, kita harus melakukannya dengan indah kali ini. Kita tidak boleh mengecewakannya. Anggota keluarga Jin merasa ini benar. Mereka adalah orang-orang Feng Hao, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Ah! Pada saat ini, Feng Hao bersin di helikopter yang membuatnya sedikit mengernyit. Sepertinya temanmu sedang memikirkanmu. Zhao yang bercanda sambil tersenyum. Di saat yang sama, dia sedikit bingung. Bisakah orang sekuat itu juga bersin? Terima kasih. Terima kasih.